Scoringnya juga minimalis Pas masuk ke ruangan gitu ada setannya Biasa aja nge-nge-nge-nge Gak udah deng-dong, deng-dong, deng-dong Kayak waktu maghrib ngeliat pensil aja Deng-dong, deng-dong, deng-dong Gak usah kayak gitu Akhirnya setelah berapa lama nih kita absen ya Minggu kemarin doang sih absen Terakhir nonton apa ya? Terakhir kita nonton horror itu adalah apa ya? Tuh kan gue jangan lupa apa Apa coba? Coba kalian ingetin Oh iya The Demit The Stalking Ghost Kali ini kita bakal ngebahas film horror Indonesia baru nih ya Yang tayang minggu ini Bersamaan dengan Fast and Furious cuy Gokil Gokil, gila sih Gila sih ya Berani sekali Emang harus berani pak? Emang harus berani Jangan takut gak laku atau gak bakal ada yang nonton Pasti ada yang nonton kalau filmnya bagus Jadi kita baru nonton Kajiman Oke ya Filmnya panjang asli jendelnya Tapi yang kita inget Kajiman Kalau Kajiman doang orang bingung kali ini film apa Dikiranya mungkin superhero kali karena ada main-mainnya kan Dan kita baru aja nonton Kajimonya di XX1 ya Seperti biasa Biar ngingetin juga ke kalian gitu ya Kalau di XX1 itu sekarang lagi banyak kecemilan yang enak Seperti yang lagi lu minum ya ini Ini minuman Ini apa sih coklat? Iya ini minuman Sama ini nih Ini popcorn yang baru cuy Itu yang baru yang iklannya di seksek gitu ya Iya bener Jadi kalau lu nonton XX1 pasti sebelumnya ada iklan popcorn ini Ada iklannya tadi Iya ternyata pasti gue cobain Enak pak Enak juga sih Pokoknya kalian cobain lah X1 Dan ini nih menu XX1 paling favorit gue sih Krofol cuy Rasa apa? Ini rasa strawberry Terus ada rasa Macem-macem ya terasa Cobain aja lah Biar lu gak kelaparan ya Di dalam review makanan sekarang Kayaknya pengennya pengen review makanan sih Pengennya semua makanan XX1 sih Pengennya Bosen lah review film lu kayaknya Kita review makanan aja kayaknya Udah lah Nanti lain kali kita review makanan setuju gak? Tulis di komen ya Kalau setuju Makanan bioskop tapi pak Anyway kita sekarang mau ngomongin kajiman ya Ini horror terbarunya Adrianto Dewo Adrianto Dewo yang terkenal dengan film-film drama One Night Stand ya? Bener Bener gak sih? Iya bener Ada Jordi kemarin Jordi Pranata Sama Putri Marino Kalau gue terakhir nonton Galang ya Di Jav Oh iya Galang Terus film dia Mudik ya? Mudik Yang menang Pila Citra Tabula rasa dia kan? Tabula rasa juga Dia gak banyakin film Tapi tiap film yang dia bikin itu ya istimewa aja gitu Jadi kayak menarik aja sih menurut gue gitu Ya temanya menarik lah Walaupun pada akhirnya selera juga lo Mau suka yang mana ya bebas gitu Bener Tapi dia bikinnya bener seenggaknya gitu Nah betul banget Itu yang penting dulu kan? Itu yang penting Horror gue pengen tau nih kayak gimana Horror juga dia bisa nih Yes Soalnya kan kemarin-kemarin udah banyak nih Orang apa suradara-suradara yang udah terkenal dengan bikin drama udah oke nih Tapi bikin horror memble Memble Bener-bener Termasuk yang puisi-puisi itu tuh Puisi yang apa? Puisi yang bikin gue mules Dan kajiman ini sebenernya temanya juga gak jauh-jauh Pesugihan mulu Pesugihan dan teluh-teluhan Selalu ada gitu Dan gue tuh sebenernya awalnya agak pesimis sih Karena ya temanya begini lagi Tergantung suradaranya Nah bener ini balik lagi Yang nulisnya lagi Ini kalau gue bilang yang nulis dan utradarain kompak Dia itu ingin bercerita Bener Itu tuh Ini sesuatu yang bisa dikatakan sudah punah Langkah ini Secara cerita Kata gue ya Kalau boleh diadu sama semua film horror Indonesia yang rilis tahun ini Ini paling bagus Menarik Iya asli Kalau saya ada cerita asli Secara storytelling ini paling enak Twistnya adalah Ini film horornya ada ceritanya Iya Daripada Twist sebenernya itu Iya twist sebenernya itu Ternyata ini film horror ada ceritanya Iya Itu kaget sih gue Kaget gue Kayak aji gila Horror Indonesia cuy Padahal ya ceritanya itu sesimpel Karakter utamanya ini si Agini Hak gitu ya Yang jadi suster Dia ini kerja untuk ngerawat orang tua yang sakit ya Si Tio Pak Kusadewo di rumah gede gitu Jadi si Agini Hak ini sebagai Asia ini Yaudah dia kerja aja ngerawat Tio Pak Kusadewo yang sakit disitu Si Asia ini juga dikasih inilah motivasi Cukup lah Pada akhirnya nanti Motivasinya kenapa dia Oh gini sih karakternya gini sih Karena ada motivasi itu Iya bener-bener Karena dia lagi berduka Nah ini Orang berduka kan emang paling rapuh Jadi Ya bener-bener Bener sih Enggak harus sama setan gitu Iya Sama orang pun bisa Tapi menarik sih Lu ngomong soal si karakter utamanya ini lagi berduka ya Filmnya Adrian Todeo itu selalu gitu cuy Selalu ngomongin berduka Yang gua tau ya Galang kemarin nyeritain soal Adik yang meninggal gitu kan Terus Mudik nyeritain Ada yang meninggal juga Tabula rasa juga apa? Tabula rasa Dengan masakan kan? Maksudnya trademark dia itu Ngomongin soal grieving Berduka Tapi Kemasannya bisa macam-macam Emang Salah satu yang paling ini sih Efektif sih Apalagi horror ya Kayak kebanyakan Herbitering Bener-bener Somar kan Berduka Pada satu rapuh Lu dipengaruhi orang lain Lu bisa Nanti bisa jahat Bisa jadi baik Tergantung siapa yang mempengaruhinya Nah ini Ini Film ini Dan film ini juga ya Secara treatment juga Membumi gitu loh Maksudnya Si Adrian Todeo itu Nggak muluk-muluk gitu Nyeritain ada orang berilmu Yaudah liatin lagi Kayak orang biasa gitu Iya Nggak harus pake pernik-pernik Kayak Espero Misalnya Ada meja sesajian gitu Iya Meja altar atau something gitu Yang memuja setan Nggak biasa aja Bagus sih Maksudnya jadi kayak Yaudah gitu aja gitu Nggak usah Terlalu banyak gimmick Untuk ngeliatin orang ini Punya ilmu Tapi biasanya gitu Pak Yang ilmu Yang emang beneran Punya ilmu tinggi Biasa aja Nah bener Dan disini kan Diliatin kontradiktifnya Iya kan Nanti ada lagi dukun Nanti ada kan dukun Yang emang dukun-dukunan kan Mungkin gua duit gitu Itu yang gua pengen sih sebenernya Dari horror Indonesia itu ya Nggak usah lah Stereotip itu di Apa namanya Diterusin gitu Maksudnya Didobrak lah Dan Tadew ini mendobrak gitu Stereotip-stereotip Dukun dibikin kayak gitu Dan itu pun sebenernya Dukunnya kayak gitu-gitu Nanti buat mempermainkan Sita juga Iya Akhirnya Itu nyambungnya ke situ bagus Bagus Maksudnya maru ke plot ya Iya Makanya aduh Bisa lah bikin horror Ada ceritanya gini Jadi bisa diomongin Iya jadi bisa diomongin Nggak ngomongin Penampakan gini lagi Penampakan gitu lagi Iya bener-bener Asli Ini gua Kalau gua inget Ini tuh kayak lagi nonton Dwelling sih Walaupun nggak kayaknya Dwelling ya Tapi gua nonton Kayak lagi nonton Dwelling nih Wah Kita tuh ragu Yang jahat mana nih Yang baik siapa sih Bener-bener Dan keraguan itu Masih ada gitu loh Sampe Mau klimaks gitu ya Walaupun nanti kita Oh ini nih jahat Tapi Bener nggak ya jahat Padahal ini film horror ya Tapi gua nggak nungguin Ada setannya malu Iya bener-bener Sekalinya keluar Lumayan sih Kalau buat gua gitu ya Beberapa kayak anjing goblok gitu Minimalis Tapi efektif gitu Ngeri banget Tadinya pengen ngeliatin lah Sosoknya kayak gimana gitu Budget juga kali ya Bener sih Tapi maksudnya Ngeliatin jin Kayak gimana gitu Sisanya minimalis sih Takutnya nanti kayak jin dan jin Perang Gue malah lebih suka kayak gitu sih Maksudnya nggak kelihatan gitu Kelihatan rambutnya doang Iya Gede Mukanya tuh Kayak gimana sih nih Harus gitu Sebenernya Saya tambah Iya bener Nggak usah lah Sosok Nggak usah di liatin Kayak gimana mukanya Hancur gitu Gue jadi inget kalah Tadi tuh Iya Yang awal ya Ada hantu yang di Klinik itu juga Kayak hantu-hantu Jepang Pengpen yang jalannya gini nih Melayangin Melayangin gak enak gitu ya Terus Diliatin gitu loh Yang pelan tapi dia kayak terus ngedeket Bener bener Anjing gitu tuh Gue kayak Aduh-aduh Aduh kami Makanya Makanya Dikit Tapi nyelekit gitu Iya bener bener Tolong-tolong lah Yang bikin film horror next time Apa berikut-berikutnya Tolong liat film ini Nonton dulu film ini Nonton film ini Buat jadi Apa Panduan lah Iya bener Bikin film horror tuh kayak gini Apalagi yang suka Bikin plotis-plotis di horror Coba nonton dulu ini gitu ya Justru yang jadi plotis disini Itu ya menurut gue ya Gue gak akan cerita Dengan detail ya Bukan soal siapa yang jahat atau enggak Tapi motivasi itu lah Motivasi Iya itu-itu Yang bikin gue kayak Oh anjing ternyata emang Begini Walaupun kita udah tau nih Ah dia jahat Oh my god motivasinya ternyata Ini Maksud gue Lebih Shocking-nya tuh gue disitu Iya pak Itu pun karena Dari awal Kita liatin prosesnya Bener 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 Gak nyangka kan ternyata si Anu Udah tau nanti si Anu Oh ternyata masih ada nih Buat ini buat ini buat ini Building dunianya tuh Kayak beneran dunia Kehidupan kita aja gitu Nanti di gang ada anak-anak Kali dimain Dipanggil ibunya Oh sini udah maghrib Kayak dunia kita aja gitu Di klinik juga Banyak pasien Ada pasien Ada susten Kayak beneran Udah biasa kayaknya Si Dio ya Kalau bikin drama kan Emang gitu ya Bahkan karakter-karakter sampingan gitu ya Yang kayak temennya si Jordi Dia di rumah sakit Iya bener ya Gossip gitu kan Gossip Maksudnya itu Natural aja Natural 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 Gak semuanya natural Ada actingnya Menurut gue kurang sih Kayaknya Ada satu orang yang Emang agak terganggu ya Mendingan Tio Tidur doang aja bagus ya Tio bagusnya Jadi orang sakit Udah Bagus Gue bingung dah Gini aja deh Cuma gini aja Kayaknya kayak gitu deh Bagus ya Gitu doangnya bagus ya Cuma Kiri-kiri ke kanan Gitu Bang yang nanti Anaknya Aduh Aduh itu kurang sih Dari awal Diam tau-tau Nanti dikasih Peran Personal kayak Bener-bener Istrinya masih mening lah Istrinya sebenernya Emang screen time-nya Lebih dikit sih Tapi Bagus presentnya Nyum-nyum lu kayak Kalau di Naruto Kayak kiba Ya gini hakma ya Udah inilah ya Udah sering main horror Ceritanya Jadi kayak Ya udahlah Tapi disini lebih Mantep lah Dan kalau Jordi ya Bagus lah melengkapi Karakter-karakter yang Oke ini Gitu Tapi ya gitu ya Cowok-cowok bingung ya Tapi Masuk akal pak Emang Kalau gue jadi dia Gue bingung Tiba-tiba Anjir Suruh baca mantra lah Apa lah Banyak cowok pelanggap longo sih Gue pasti bingung sih Kalau ngomong sama dukun Kalau ini sih personal ya Kalau gue ya Selain karakter tadi Ada yang ngeganggu actingnya Sama ini filmnya Terlalu banyak menjelaskan sih Kalau gue Gue orang yang tipe Nonton itu Yargo aja yang menyimpulkan Ya tau sendiri lah Film Indonesia gitu pak Kata produsernya Nanti ini gak ngerti Nonton Ya tapi ini Gue masih memaklumi lah Setidaknya bukan yang Disuapus sama Lu harus Mesti takut nih Sama detail sih sebenernya ya Maksudnya bukan detail Gimana caranya Adrian Todeo ngebangun dunianya ya Tapi detail beberapa Treatment horornya sih Yang menurut gue bisa lebih oke lagi gitu Karena disitu ada beberapa Treatment horor yang gue ngerti Adrian Todeo kayaknya pengen main Kayak lebih misterius gitu loh Kayak Dikit-dikit diliatin gitu Tapi banyak yang Kita juga miss gitu Jadi kayak Maksudnya apa ya Dia mau ngeliatin apa gitu Emang gelap lah film Rada gelap ini Iya sih Nanti ada yang karakter yang Mati gitu Megang apa Lu mah liat kan Gue mah gak keliatan Iya bener Tenggara-tenggara orang ya Iya Ya itu kan detail juga kan Maksudnya ada satu karakter kunci Megang sesuatu gitu Yang nanti tuh Jadi barang kunci juga Nanti Buat di plotnya Iya ada kan Itu dijelaskan Tapi itu tuh kayak Sat-sat Gila bener Lu mah ngeliat Gue gak Emang itu apa sih Argin Emang gak ngeliat gelap Mata gue udah Ble'e Ini nantinya banyak penjelasan Ya itu kali Gue mungkin ntar gak suka Tapi di lain orang Penjelasan itu ya Butuh Iya Dibutuhkan Benernya ya Miss-Miss itu gak apa-apa lah Iya sih Bener sih Tapi gue tuh kayak lebih seneng Si Miss itu tuh kayak Dapet aja gitu Dan mungkin Lebih ditahan lebih lama Kayak adegan-adegan aja Yang tadi ada Si Santi Temennya Jordi Ngeliat ke atas Gue tau itu ada sesuatu di atas Tapi itu tuh kayak cepet banget Plus gelap cuy Dan gue baru nyadar itu Di tempat yang sama Iya Makanya Beda kan Kalau di Herdeteri lah yang paling gampang Anaknya itu bangun malem-malem Ibunya kan ada di atas tuh Lagi nempel gini Iya Tapi itu kan kayak lama gitu loh shotnya Dibikin penonton tuh biar Ngarah dulu ke situ matanya gitu Nanti bisa diperbaiki lagi lah Iya Bener Senggaknya ini udah bener Iya Senggaknya dia udah bikin film bener Itu intinya Scoringnya juga Minimalis Minimalis Pas masuk ke ruangan gitu Tuh ada saya tanya Biasa aja Ngeee Ngaruh Dengdong 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 Kayak waktu maghrib Ngeliat pensil aja Dengdong 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 Gak usah kayak gitu Kalau bikin film horror Ngeliat ini dulu deh Iya Kalau ngeliat film maker Yang mau bikin film horror nih Yang mau syuting gitu nanti Iya Iya Kita Sinekrip anjurkan Untuk nonton dulu Kajiman Dan bisa diperbaiki nih Kesalahan-kesalahan Kajiman Buat bikin yang Bener Lebih baik Jangan justru abis ini Mundur lagi Kayaknya mundur lagi sih Jadi berapa nih sparnya Untuk kajiman Iblis terkejam Penagih janji Ini gue gak inget nih Judulnya sekarang tuh Oh iya pak Berarti emang Kayak judulnya pak Terlalu dijelaskan Judulnya aja menjelaskan sekali Iblis terkejam Penagih janji Kalau dari gue Cukup 7 Kalau gue juga 7 sih Cukup Ini sebagai Debut horrornya Adelanto Dewosi Udah lebih jari Cukup sih Dan tentunya Case-case-nya Menurut gue Ya udah berperan Dengan cukup baik lah Maksudnya Semua Agi Nihak Jordi Bahkan Miantiara sih Ini bener-bener Oke sih Maksudnya gue Baru nonton disini nih Miantiara Porsinya banyak Biasanya kalau di film-film Sebelumnya Miantiara itu Kayak Tandu ada ya Iya tapi kan kayak Jodohan Kayak supporting-sporting Gitu Tapi Miantiara disini Porsinya banyak Dan berpengaruh Dan karakternya gue suka Iya dan karakternya oke Gue suka Jarang-jarang ada karakter Kayak gini Iya bener-bener Dia yang Asih Ya pokoknya Pokoknya gitu lah Nonton lah Susah lah Tapi bagus lah Silahkan nonton Kayak giman Ada di bioskop ya Kalian bisa nonton Di XX1 Kayak tadi gue bilang ya Sambil Jangan penonton doang Yang nonton Film maker yang menonton Film Yang mau nonton film horror Yang mau bikin film horror Nonton juga pak Bener Iya gak sih Biar tau Nih Film maker Coba nonton Yaudah lah ya Kalau kayak gitu Seperti biasa ya Kalau udah nonton reviewnya Jangan lupa untuk like share Subscribe sini e-krip Kalian juga bisa follow Sinekrip di Medsos Bisa follow Rangga juga Dimana Follow kripik film Betul banget Dan yaudah Kalau gitu Kita ketemu lagi Di horror selanjutnya Minggu depan Jangan Petugihan Semoga lebih baik Please Iya semoga abis ini Lebih banyak horror yang Ada ceritanya Ya optimis aja dulu lah Harus optimis pak Iya optimis Optimis adalah doa Amin Amin Oke Yaudah Kalau gitu Sampai ketemu lagi ya Di episode- episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax